Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA TV dimanapun anda berada Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Robi Di pagi hari ini kita bersuah lagi di acara yang senantiasa Mengedepankan teknologi terkini insya Allah Dan tentu saja di saat sekarang musim hujan Masih terasa di bulan ini Maret Kita hadirkan pakar pengendalian banjir Beliau adalah dosen tetap di Fakultas Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta Insinyur Jaji Abdul Rosit MTIPP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya? Alhamdulillah Dan terkait dengan musim yang sekarang ternyata masih di bulan Maret ini Kita merasakan derasnya hujan termasuk juga intensitas hujan yang terus menerus Ini sangat memungkinkan terjadinya banjir Nah terkait dengan keadaan yang ada di kota Solo dan sekitarnya pada umumnya Ini apakah berpeluang untuk terkena dampak banjir ini? Silahkan Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang bahwa fenomena banjir ini bisa terjadi di setiap daerah Karena faktornya banyak sekali Termasuk Solo ini daerah yang merawan banjir sebenarnya Pada awal mulanya Sejak sebelum dibangunnya Wadu Gajah Mungkur Itu bahwa Solo sering sekali Awal kota Surakarta sering sekali kena banjir Apalagi tanggung-tanggung belum dibenahi dan sebagainya Dalam ini saya akan membahas beberapa faktor yang mempengaruhi daripada banjir Sekalus nanti bagaimana cara pengendaliannya Berkaitan ini mohon ditampilkan slide-nya Nah sebelum saya membahas tentang fenomena banjir yang terjadi Kita harus mengetahui dulu siklus hidrologi Karena semuanya berjalan dari fenomena ini Fenomena awal bahwa siklus hidrologi ini Dari mana awalnya Ini tergantung kita bagaimana memulai pandangan ini Seandainya saya dimulai dari laut dan permukaan Itu terjadi penguapan Evaporation Karena adanya pemanasan matahari Atau panas bumi Atau energy lain Menyebabkan evaporasi air-air yang ada di laut Maupun di permukaan bumi Baik di permukaan bumi Dari danau, sungai, maupun permukaan tanah Maupun dari pohon itu sendiri Maka di darat itu ada istilah evapotranspiration Jadi penguapan di permukaan dan ditumbuhan Setelah sampai di atmosfer Dia akan mengalami pendinginan, kondensasi Kemudian dia akan bentuk butir-butir air Butir-butir air itu yang bisa namakan awan Tadi setelah kondensasi ini Jadi awan ini proses dari kondensasi Kemudian awannya akan berkumpul dari satu Menjadi awan yang hitam Awan hitam ini dia berkumpulnya butiran-butiran air Sampai dia akan mencapai diameter Menurut profesor Sri Harto dari Gajah Madan Apabila diameternya itu sudah melebihi 1 mm Maka dia akan jatuh hujan Nah, setelah dia mencapai diameter itu Dia akan jatuh hujan Yang disebut precipitation Jatuh hujan, dia sampai di permukaan bumi itu Itu langsung, ada yang langsung sampai di permukaan tanah Ada yang nyangkut di pohon-pohon Nah, yang sampai di permukaan tanah ini Jadi dibagi lagi Satu daya sebagai air permukaan Limpasan runoff Dia juga akan meresap ke dalam tanah Infiltrasi Jadi akan mengisi air tanah, groundwater Jadi tampungan air tanah ini Diisi lewat infiltrasi Nah, jadi proses Kita lanjutkan Masuk ke next Nah, ini adalah di permukaan bumi Setelah sampai di permukaan Maka air ini Surface runoff Air permukaan Dia akan bergerak menuju sungai, danau Dan cekung-cekungan Kemudian sebagian akan meresap Ke dalam tanah infiltrasi Dia mengalami pergerakan Subsurface runoff Dia akan mencapai Yang namanya groundwater Storage Tampungan air tanah Nah, ini tampungan air tanah Sebagai air yang potensi Semudah air yang bisa dimanfaatkan Untuk dipompa Nah, seandainya permukaan tanah itu Sudah kedap Artinya, dalam kata lain Hanya sedikit yang bisa disap ke bumi Ini menjadi bencana Terutama di kota-kota besar Seperti Jakarta, Semarang, Bandung Maka air yang disap ke bumi ini Sedikit Semuanya air mengalir ke kali Keselokan ke parit Sampai ke kali Jadi banjir Sehingga Daya tampung sung yang ini Kurang memenuhi Kapasitasnya kurang memenuhi Oleh karena itu Maka disini saya membukakan Ada sekitar 6 faktor Yang perlu Dipertimbangkan Next Ini adalah faktor-faktor penyebab banjir Ada 6 faktor Yang pertama Curah hujan yang lebat Nah, curah hujan yang lebat ini Sebenarnya ini anugerah Anugerah dari Allah Kalau tergantung kita memanagenya Kalau kita memanagenya Curah hujan ini Air segar Bisa untuk kehidupan manusia Dan lain-lain Tetapi tinggal manusianya ini Memanagenya dengan baik Atau tidak Seandainya hujan yang lebat ini Hanya dibiarkan begitu saja Dia bisa menjadatkan banjir Oleh karena itu Maka hujan yang lebat ini Bisa kita kendalikan Misalkan dibuat tampungan Waduk-waduk penahan banjir Kolam-kolam pertensi Seperti situ-situ Dan sebagainya Kita lihat Gambar-gambarnya Link Di next Di link Curah hujan di link Oh, ini tidak bisa di link Tidak bisa Nah, ini Ini adalah Waduk Gejah mungkur Ya, bendungan Nogiri Nah, bendungan Nogiri ini Tujuan utamanya adalah untuk Merdam banjir Dia sebagai mencadang air Supaya air ini Hidap Air berkelebihan Tidak menyebabkan Banjir di hilirnya Terutama Kota Surakarta Dan seterusnya Bahwa berdasarkan perencanaan Bahwa Waduk ini Didesain Dia menampung Menahan air Debit Yaitu Kalau orang 100 tahun Itu 4000 meter kubik Per detik Nah, itu bisa menyebabkan banjir Nah, dia diketahan Dikeluarkan Dari Spellway-nya itu Membuangannya itu Ketika banjir Hanya 400 maksimum 400 meter kubik per detik Jadi bisa dikurangi lebih banyak Lebih Prosentasi bisa direduksi lebih banyak Yang semula 4000 itu Mengalir dengan drast Menyebabkan banjir Ditahan oleh Waduk ini Hanya dikeluarkan ketika banjir 400 meter kubik per detik Itu pun kalau maksimum Jalan-jalan sampai 400 Seperti kemarin Pada tahun 2007 Terjadi banjir Di Surakate Bahkan Daerah jagalan Kabung Seud Kena tenggelam Taman Jurug Ada yang sebagian tenggelam Itu banjir yang dikeluarkan Dari danau ini Cuman gak sampai 400 Sekitar 375 Meter kubik per detik Oleh karena itu bahwa Waduk-waduk ini penting sekali Jadi kalau ada-ada sungai-sungai itu Bisa kita kelola Dibuat dengan waduk Maka ini sangat bermanfaat Dia bisa sebagai penahan banjir Bisa sebagai untuk irigasi Bisa untuk air baku Seperti air minum Bahkan bisa untuk wisata Dan perikanan Next Gambarnya Nah ini Ini kolom retensi Seperti di Jakarta ini Situ Gintung Sebelum dia Jebol ini Ini sangat bermanfaat Untuk menampung Air hujan Setidaknya bisa mengurangi banjir Nah cuman masalahnya Pemeliharaannya ini Yang disayangkan Pemeliharaan di kita ini Maaf-maaf ya Kurang bagus itu Nah siapa yang bertanggung jawab Memelihara Bangun-bangun seperti ini Terutama tanggul Maka pemeliharaan tanggul ini Harus betul-betul Diperhatikan Bahkan inspeksi ini harus Baik musim hujan Musim kemarau Jadi selama satu tahun Harus ada Periode rutin Untuk inspeksi Atau kalau masyarakat mengetahui Misalkan ada kertakan Atau ada bocoran Segera melapor Melapor ke pihak yang bermanfaat Jadi jangan sampai menunggu jebol Seperti tanggul-tanggul sungai Jebengawan Solo Kalau ada kertakan Segera melapor Setelah kalau nanti nunggu hujan Ini bisa berbahaya Bisa jebol Akhirnya menjebarkan banjir Lanjut Nah ini grafik Grafik yang merah dan biru itu Ada ketika air itu Inflow Air masuk ke danau Sebesar itu Kalau tidak ada waduk Maka dia akan banjir sepencah itu Nah puncanya itu bisa kita redam Dengan garis hijau itu Setelah dibendung Setelah dibendung Maka air akan dikeluarkan Melalui spillway Itu sebesar yang hijau itu Jadi sehingga bisa derdam Banjir ke hilir Next Faktor yang kedua Maaf faktor yang kedua Masuk ke materi Masuk ke materi Bukan gambar Materi kedua Faktor kedua Yaitu ke powerpoint Ini Ini Ya Di atasnya Sekali lagi Nah Faktor yang kedua Sungai dan drainasi ini Sungai dan drainasi alami Tidak memiliki kepasan yang cukup Ini menyebabkan banjir Seperti Di kota-kota besar Sungai ini sudah mengalami pendangkalan Apalagi ya Pendangkalan ini tidak segera diatasi Tidak dikeruk Ini menyebabkan air meluap Keluar tanggul Nah Sudah kapasitas ini juga bisa hilang Apabila bantaran-bantaran ini Diisi oleh bangunan-bangunan Itu menyebabkan ketika banjir Dia tidak cukup untuk menampung Tampungan Debit banjir itu Maka otomatis dia akan Luap Akan meluap Melewati tanggul Maka disini Perlu ditangani Itu dengan Perencanaan tanggul yang matang Perencanaan tanggul didesain Seperti bangunan sol ini Ya banyak Proyek-proyek Pengendalian banjir Itu dengan peninggian tanggul Jadi tanggul itu ada Elevasi tanggul Itu ada desainnya Sesuai dengan kapasitas debit Yang direncanakan Apakah itu debit banjir 50 tahunan Atau 25 tahunan Itu didesain Menyebabkan Elevasi tanggul Ditentukan Seperti itu Kemudian Kita lihat Gambarnya yang Faktor kedua Proyek dua Bukannya proyek dua Nah ini kita lihat bahwa Di kanan kiri itu tanggul Sebenarnya Sungai ini awalnya Tidak ada tanggulnya Jadi dia bantaran itu Nah dia sebenarnya Bantaran itu sebagai Apa Tempat Alami Untuk melimpahkan banjir Maka kalau dia banjir itu Sudah melompi batas Itu perlu tanggul Sehingga tanggulnya dibuat Secara alam Secara buatan Sesuai dengan desain Berapa debit yang dilewatkan Nah kita lihat Yang sebelah kanan Tanggulnya aman Tapi sebelah kiri Tidak aman Ketika debit itu Didesain Ada debit 50 tahunan lewat Maka Tanggul yang di kiri Perlu ditinggikan Setinggi Di atas Elevasi muka air Seperti 1 Sampai 1 setengahan Lanjut Ini jebelnya tanggul Jadi jebelnya tanggul Sebenarnya Itu disebabkan Pemeliharaan yang Kurang cepat Atau sudah lama Bangunan itu Tua-tua Sudah retak Dibiarkan Lama-lah jebel Nah jebelnya Akhirnya Menjebalkan banjir Ke kota juga Lanjut Nah ini Sudah jebelnya tanggul Efeknya Maka penanganan darurat Dan karung-karung pasir Yang sering kita lakukan Di ikut Di sungai Bengawan Solo Lanjut Nah Jadi tanggul ini Perlu pembelaheran Supaya dia tidak jebel Maka dia perlu diperkuat Baik itu tebingnya Maupun muka atasnya Muka atas harus dicek Apakah elevasinya Sudah mengalami penurunan Kalau diturun Harus ditinggikan lagi Kemudian tebingnya Apakah dia Mengalami erosi Maka itu harus diperkuat Nah perkuat dengan Batu pecah ini Dia hanya diikat Untuk sementara Masih Bagus ya Tapi lalu kelamaan Sudah bertahun-tahun Dia akan rusak juga Makanya yang paling bagus Yang dengan beton itu Lanjut Nah ini Revetment Dengan beton tulangan Ini sangat kuat Jadi dia bisa bertahan lama Sehingga dia Secara ekonomis Bisa makan waktu cukup lama Meskipun ini Bangunannya awalnya mahal Yang tadi dengan Batu pecah agak murah Tapi dia Daya tahannya Cukup berapa tahun Akhirnya harus dibangun lagi Nah ini cukup Bagus Lanjut Masuk ke materi 3 Materi 3? Ya Faktor ke 3 Masuk ke materi utama Nah Faktor ke 3 Drenasi buatan yang buruk Ini sering terjadi Di kota-kota besar Maupun kota-kota kecil Artinya dia Drenasi ini kurang pemeliharaan Nah Jadi Seperti Jakarta Surakarta Bandung Sama Seperti tadi Gambar yang tadi Kita perlihatkan lagi Gambar yang tadi Proyek 3 Itu banyak drenasi yang Proyek 3 Ini proyek 2 Nah Ini kan drenasi konten Yang dia Tutupnya udah jatuh Kelihatan Dalamnya Ternyata Sampah Dangkal Dangkal Ini kebetulan Belum ada sampahnya Lanjut Nah ini banjirnya Akibat drenasi tadi Tersumbat Maka dia Satu-satunya jalan Air keluar Keluar dari Saluran itu Lanjut Nah ini drenasi yang bagus Nah ini drenasi ini Saya ambil Di Jepang Drenasi disana Bagus sekali Lanjut Nah ini drenasi Yang bagus Drenasi terbuka Tapi sangat lebar Dia memuat Bisa menampung Lopan air banjir Yang cukup Lanjut Nah ini drenasi di London Jadi kota itu Cukup aman Dari banjir Karena ini Dia punya drenasi yang bagus Nah kita Punya gak drenasi Seperti itu Surakarta gak ada Drenasi sebesar ini Drenasi gorong-gorong Sebesar ini Ya Di kiri kanannya Itu ada saluran sekunder Yang masuk ke situ Nah ini saluran utamanya Ini adalah Drenasi yang ideal Untuk kota besar Harusnya seperti ini Seperti Jakarta Ketika Bapak Presiden Jokowi Dodo Melihat Drenasi Di kota Jakarta Pusat Ternyata Gorong-gorongnya Kecil sekali Bahkan dia Sampai membungkuk Untuk masuk Seperti itu Nah kalau ini Orang bisa lalu-lari Lanjut Nah buat materi Faktor keempat Faktor keempat Faktor topografi Faktor topografi ini Mempengaruhi banjir Atau tidak Seperti dia Permukaan tanah Datar Jadi konturnya itu datar Sehingga air Tidak Cepat Hanyut Atau dia Elevasi muka tanah rendah Kembali-kembali Nah Elevasi muka tanah rendah Ya ini Elevasi muka tanah rendah Artinya bahwa Elevasi muka tanah Dengan elevasi muka air laut Tidak begitu jauh Jaraknya Sedikit Itu menyebabkan Bisa banjir ini Seperti banjir rob Ketika air laut pasang Air laut bisa masuk ke darat Ya Nah ini Penanggulannya Satu-satunya jalan Dia harus dibendung Ya Dibuat tanggul Kemudian Dia dengan Metode Drainasi folder Seperti Belanda Belanda ini 30% Daratannya itu Di bawah Di bawah laut Bayangkan Tapi dia tidak pernah Ke banjiran Karena itu Dia ditanggul Kemudian air Dari permukaan Di darat Dipomba ke laut Ya steam folder Ditambung Kemudian Dipomba ke laut Nah di Indonesia ini Diterapkan ada di Jakarta Model folder Itu di perumahan elit Di kawasan Pantai Indah Kapuk Ya dia dipomba Steam folder Jadi semua air Di permukaan Ditambung dalam suatu kolam Atau danau Jadi air buangan apa Hujan Masuk ke danau itu Nanti dibuang Ke laut Dipomba Lanjut Nah ini Ini menyebabkan Rob Jadi ini Harus dibendungi Tadi Lanjut Nah ini metode folder Jadi ditanggul pinggirnya Sehingga daerah Di permukaan Daratan Tidak kena banjir Daya air laut Sedangkan air-air Dari darat Yang mau dibuang ke laut Dia tertahan Maka ditampung Di kolamnya itu Dari kolam Kemudian Dari pompa Karena folder ini Sudah lama diterapkan Di Belanda Lanjut Nah ini steam folder Jadi semua air permukaan Di darat Masuk ke salon Dan terakhir masuk ke Salon pengumpul Atau bisa juga danau Kemudian dia dipompa Ke kanal Karena nanti dialkan Dipompa lagi ke laut Maka di Belanda ini Kincir angin Yang dipakai Untuk menghemat energi Lanjut Nah ini metode Folder yang bertingkat Seandainya dia jauh dari Kanal Makanya dipompa Terus naik-naik Sampai ke atas Sampai ke kanal Salon besar Salon utama itu Dia baru dipompa lagi Ke laut Lanjut Nah ini tanggul di Belanda Jadi pinggir kiri adalah Laut Sekanannya ada daratan Jadi cukup Jauh Bahkan di Amsterdam itu Empat meter di bawah muka laut Ini banyak Bahayanya kalau perang ya Ya Nah kalau pernah kalau dia Kurang dibom dah Masuk gitu Lanjut Nah ini Ini perbandingan Kota Amsterdam Groningen Breda sama Alexander Nah Norsi itu malah Norsi itu malah Ya masih di bawah 6 meter laut Masih tenggelam Nah Amsterdam itu Ya min 4 ya Datarannya Jadi min 4 di bawah permukaan laut Tapi dia Sampai sekarang Dia nggak pernah kebanjiran Bahkan banjir di darat pun Dia harusnya Dia banjir ya Karena tertahan airnya Dia bisa mengendalikan Seperti itu Kita banyak permukaan Di atas permukaan laut Masih kebanjiran Ya lanjut Ke materi Baru Masuk ke Materi utama ya Faktor yang kelima Yaitu adalah Faktor lingkungan yang buruk Faktor lingkungan yang buruk Ini yang menyebabkan potensi banjir Seperti tata guna lahan yang buruk Seperti itu tanah Lahan itu diperuntukkan Untuk resapan air Dia ditimbun Banyak seperti itu Ditimbun jadikan pemukiman Nah itu salah juga Kemudian tanah yang subur Dijadikan perumahan Yang dia bisa sebagai resapan air Sebagai pertanian Maka penggunaan yang tidak baik Ini juga mempengaruhi Kepada proses banjir itu Kemudian lapisan permukaan tanah Yang mau terus kedap air Terutama di kota-kota Hanya sedikit persentase air yang bisa Dihisap oleh bumi Dari mulai Dia mulai dari rumah Sudah atap genteng Kemudian Dia Pekarangannya sudah kedap Dikasih puffing dan sebagainya Kemudian jalan asfal Air langsung masuk ke selokan Dan seterusnya selokan ke kali jadi banjir Sehingga Sehingga Debit di sungai ini bertambah terus Kapasitasnya Tidak pernah berkurang Nah Kemudian sedikit juga daya resapan Resapan-resapan Seperti danau-danau Situ-situ itu Yang harusnya dia menjadi tambungan Diisi penduduk juga Kemudian mengalami pendangkalan Dan penanaman Ece yang godok dan sebagainya Mengalami pendangkalan Nah ini seperti Kota Jakarta sudah ada Dibagus ya Dipersihkan Seperti waduk fluid dan sebagainya Dipersihkan Dikeruk sembali Jadi dipersihkan kembali Seperti semula Sebagai daer resapan Penampung banjir Nah Untuk daer permukaan tanah Yang mau terus kedap air Itu bisa Seperti pencahannya Itu dibuat Semula resapan Semula resapan Setiap rumah Kalau punya sumula resapan Atau paling tidak Bufori Seperti kantor Punya sumula resapan Maka semua air yang Dari genteng Itu langsung masuk Ke sumula resapan dulu Jadi tidak langsung masuk Ke selokan Dia akan dihisap Jadi pertama kali hujan Tidak menyebabkan banjir Kan lucunya Kalau dikita pertama kali hujan Sudah banjir Padahal perut bumi ini Masih kosong Masih kehausan Nah dia perlu Recharge Isian Isian air Air segar Air hujan Itu jangan dibuang Itu saja Bisa kita gunakan Sumula resapan Nah jadi Seperti perumahan Kebijakan pembuatan perumahan Itu sebaiknya Ada sumula resapan Kita lihat Gambarnya Linknya Nah ini Sumula resapan Kita dari gambar Dari rumah itu Masuk ke sumula resapan Dan sumula resapan Dihisap oleh bumi Ini sekaligus Dia akan mengisi Air tanah Air tanah yang kekeringan Apalagi air tanah Yang dipompa terus-menerus Seperti di perkotaan Itu dipompa terus-menerus Setiap hotel punya sumur dalam Bayangkan Kantor punya sumur dalam Nanti berapa ratus Berapa ribu Yang menghisap Air tanah Ground water Sehingga elevasi muka air tanah Water table ini bisa turun Drastis Drastis konon Berdasarkan hasil riset Di Jakarta itu Sudah turun sampai 11 meter Elevasi muka tanah Elevasi muka air Air tanah Efeknya Efeknya maka Pori-pori tanah Itu menjadi Berongga Akibatnya maka Si tanah ini Mengalami penurunan Elevasinya Subsiden Pemandatan Plus-plus Turun Nah disitu Kelihatan dari bangun-bangun Lantai-lantai pada retak dan sebagainya Lanjut Gambarnya Nah ini Ini rumah Pekaran rumah yang bagus Dia ada resapan Jadi begitu hujan Adi sisap dulu Kesemur resapan-resapan Ini dia biopori Lanjut Nah ini biopori Biopori hanya diameternya 10 sampai 30 cm Dalamnya hanya sampai 1 meter Nah bioporinya sangat bagus Ya digali Dilubangnya Dalam 1 meter Kemudian dia lubangnya Diisi oleh daun-daun Ranting Dan sebagainya Kemudian ditutup kembali Sehingga daun-daun ini Nanti akan membusuk Menjadi makanan Sari makanan Hewan-hewan tanah Seperti cacing dan sebagainya Nah hewan-hewan tanah Yang subur disitu Itu akan menyebabkan Tanah porus Porus Berlubang-lubang Istilahnya Nah menyebabkan Maka daya resapan Air disini Cukup tinggi Bahkan hasil riset Bahwa biopori itu Bisa menghisap 3 kali lipat Daripada Lapangan biasa Seperti itu Lanjut Nah ini Seorang yang Membuat biopori Ini sangat Bermanfaat Buat mengisi Recharge Air tanah Di bawahnya Lanjut Materi baru Ya itu Faktor yang terakhir Itu Adalah Tingkal laku manusia Yang buruk Tingkal laku manusia Yang buruk Ini juga Sangat mempengaruhi Timulnya banjir besar Seperti Membuang sampah Sembarangan Menyebabkan Maka saluran-saluran Drainet sebuatan Tersumbat Ketika sampah-sampah Menyangkut di jembatan Nah itu Menyebabkan Banjir Bahkan di Surakarta ini Pada kebanjiran Itu ketika Kali PP Di jembatan Komplang Itu tersumbat Itu tersumbat Sebenarnya bukan Sampah biasa ya Tersumbat oleh pohon Itu akhirnya Akhirnya naik ke atas Maka Beberapa kampung Di sekitar situ Mengalami banjir Terus Penebangan hutan Yang berlebihan Tanpa remisasi Itu menyebabkan Banjir bandang Pengelolaan pertanian Yang tidak mengirai konservasi Tidak pola terasering Terus Penanaman yang sembarangan Penyebabkan juga Erosi Erosi lahan Dan juga Sebagus mempercepat Banjir juga Kita lihat Gambarnya Nah ini Sampah Sudah menutup sungai semua Seperti ini Dia tersumbat di jembatan Efeknya air akan menguat Ke samping kiri kanan Nah itu menyebabkan Menjir Makin satu-samping jalan Ya Dating Namanya harus Dibalikan Supaya Dihimbau Sadar Ini adalah Banjir ini Sangat berbahaya Juga untuk kesehatan Lanjut Nah ini Pembalakan liar Hutan sudah dibabat Tidak ditanami Kembali Ini menyebabkan Erosi lahan Sekaligus dia Air yang Jatuh disini Tidak cepat-cepat langsung Disap oleh bumi Dia akan bergerak Dengan cepat sekali Bahkan disini Koalisi limpasan yang Tanahnya terjal Tanpa pohon Bisa sampai 90% Jadi air mengalir di permukaan Bisa sampai 90% Istilahnya Hanya 10% Disap oleh bumi Ini sangat berbahaya Menyebabkan Bisa banjir bandang Seperti kasus yang terjadi Lanjutkan Nah ini banjir bandang Pohon-pohon yang dari hutan Hanyut semua Terbawa ke sini Nah Ini banjir bandang Yang terjadi Di Aceh ini Sehingga Kelihatan Ini banyak pohon-pohon Gelondongan Ada tebangan yang liar itu Yang sisa Terbawa hanyut oleh Banjir bandang Lanjut Nah ini sungai Sungai penuh dengan pohon-pohon Yang bekas tebangan liar Kan dia hanya Kena banjir bandang Lanjut Nah ini Pola penanaman yang baik Pola terasering Terasering ini Disamping dia Menahan erosi lahan Dia sedikit meredam Pergerakan Kecepatan air Kecepatan air Sehingga air tidak menyebabkan Banjir bandang tadi Ketika air jatuh Masuk ke lahan satu Lahan dua Dan seterusnya Itu diperlambat Gerusan Sedimen Permukaan Agak berkurang Kemudian ya Debit Kecepatan Debit air Diperlambat Terus kalau diperlambat Maka hisapan ke bumi Juga cukup Mungkin demikian itu Terus saya Baik terima kasih Pak Jaji Untuk keterangannya Dan tentu saja Pemirsa dimanapun Anda berada Bagi Anda yang Ingin bertanya Tentang kegiatan Pengendalian Banjir Yang mungkin bisa terjadi Dimana saja Seperti tadi disampaikan Kita akan buka Kesempatan di telpon 0271 679 3000 Ataupun SMS Di 0811 255 3000 Namun sebelumnya Kita Simak dulu Jedha Pariwara Berikut ini Terima kasih